hasil pertandingan tim nas indonesia u20 vs tim nas surya u20 di lag kedua piala asia u20 2023 tapi sebelum lanjut bolehlah kalian like komen dan subscribe agar tidak ketinggalan berita dari rm sport kalau sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut seperti diketahui tim nas indonesia u20 vs tim nas surya u20 bermain di stadion utama lokomotif usbekistan jalannya pertandingan pada babak pertama di awal babak pertama surya u20 bermain dengan tempo cepat belum genap dua menit mereka sudah mencoba membokar lini pertahanan tim nas indonesia u20 hanya saja usaha tersebut belum menuai gol kemudian tim nas indonesia u20 mencoba bermain dengan tenang hoki caraka dan kawan-kawan memainkan tempo permainan agak tak terpancing permainan cepat surya u20 memasuki menit ke-10 pertama laga tim nas indonesia u20 vs surya u20 berlangsung keras bahkan verdian sa harus meninggalkan lapangan usaha dapat pelanggaran keras dari pemain surya u20 verdian sa pun digantikan oleh hugo samir pada menit ke-13 berapa kali sisi kiri pertahanan tim nas indonesia u20 dibuat kerepotan oleh pemain surya u20 namun usaha surya u20 belum menuai keberhasilan pertandingan masih kosong-kosong hingga memasuki menit ke-20 berlanjut memasuki menit berikutnya surya u20 masih memegang kendali permainan peluang emas sempat didapat mustafa abdulatif pemain bernomor 20 tahu itu melepaskan tembakan dari luar kotak penalti namun usahanya masih digagalkan oleh dava fascia tim nas indonesia u20 coba keluar tekanan satu kesempatan didapat oleh zaki asraf di menit ke-22 dari sisi kanan lini serang garuda nusantara sayangnya tembakannya masih melebar di sisi gawang surya u20 sementara memasuki menit ke-28 tim nas indonesia u20 mendapatkan peluang baik umpan dari zaki asraf gagal dimanfaatkan pemain garuda nusantara yang ada di dalam kotak penalti memasuki menit ke-34 tim nas indonesia u20 berhasil mencetak gol adapun gol itu dihasilkan oleh hoki caraka gol itu tercipta melalui serangan balik hugo samir yang memegang bola langsung mengoper kepada hoki caraka penyerang pesa seleman itu berhasil mencetak gol melalui sepakan kaki kirinya yang mengarah bola ke pojok gawang surya u20 tim nas indonesia u20 unggul 1-0 atas tim nas surya u20 sejak gol tersebut sekuat garuda nusantara bermain percaya diri namun hoki caraka dan kawan-kawan belum bisa mencetak gol lagi memasuki menit ke-44 surya u20 mendapatkan peluang emas mustafa abdul latif melontarkan tembakan keras namun masih bisa dihadang oleh dava fasya alhasil babak pertama berakhir 1-0 untuk keunggulan tim nas indonesia u20 atas surya u20 jalannya pertandingan di babak kedua kalau admin memprediksi dari lihat pertandingan di babak pertama admin memprediksi tim nas indonesia u20 akan unggul 2-0 atas tim nas surya u20 bagaimana menurut kalian terima kasih salam sehat salam olahraga selamat menikmati selamat menikmati